musik musik awal season kan beda banget nih om terus kenapa sekarang ngasih lagi begini ya kalau bilang pede ya awal season ya aku pede karena kita udah persiapinnya semuanya secara makan sama kita udah persiapin trus juga ya mungkin bah ada suatu suatu apa suatu begini yang gak beneran cari game jadi semuanya eh pas dikit tuh semuanya tuh gak bisa berjalan terus lah pasti ada aja ya apa ya gitu lah ya begitulah gara-gara timnya atau gara-gara lu dibilang gara-gara timnya atau gara-gara coachnya enggak gara-gara coachnya lah mungkin ya komunikasinya pas itu kan main jalan lah mungkin kayak kayak kita mau buat kayak komet gitu kayak kadang ada yang bisa lakuin kometnya terus setelah itu ada komet-komet jadi kayak ada 2 pilihan dulu gak 1 komet gitu ya gilangnya masih ragu-ragu jadi gara-gara ragu-ragu ya bisa dilihat ya kita udah berapa game sih? 8 ya? eh 7 udah 7 anggaplah kita yang terbantai itu lawan energi EVOS sama EVOS EVOS game kedua juga gak kebantai sih jatunya berarti 5 game sisanya itu banyak kan ragu-ragu kalau lalu-lalu ini kebantai sih game kedua udah ya? ya itu kebanyakan sisanya banyak yang ragu-ragu buat yang menurut lo bisa jadi hmm kalau karena skill gitu iya kayak kadang itu beda yang pari lawan waktu itu ya itu kayak gimana ya kadang itu kaku kuat itu kayak gak ada yang gini loh kayak nyakinin iya iya yakin terus kayak yuk bisa diajar-ajar coba kalau aku kalau langsung bisa test jadi jadi menurut lo semuanya juga gak mentir iya gak ada yang berani gantuin keputusan besar iya kenapa gak lu aja gak keputusan besar sekalian ya karena kalo gimana ya maksudnya pun pas lagi buat aku kayak aku tuh gak bisa dikirking apa oke oke apa sih mental sih buat lo itu? kayak gue melihat kita banyak game yang harusnya menang gak berani ini yaa tinggal gila kita main hero scaling lead game kita taruh tablet aja langsung gagal game kita main hero lead game kita pas mau ngejebolin tower 3 musuh ada aja momen-momen konyol-konyolnya jadi emang kedisiplinan mental sih kalo menurut gue cuman kalo kayak gimana ya padahal kalo jengkir tuh paling lucu banget tuh ada aja kayak susah banget disiplinnya iyaa gak tau ya itu gak dalam mental kalau menurut gue masih mental sih karena itu kan ngaduh jadi kurang tenang kurang tenang gak ada tinggal tinggal ngakuin hal simpel cuman terlalu terbawa mentalnya kayak tegang jadi hal yang jernih aja tuh kayak karan simpel gitu jadi gak gak kepikiran gitu iyaa cuman kalo dari skill gue yakin bukan problem sih iyaa jadi menurut coach apa yang perlu kita perbaiki sekarang yang perlu diperbaiki kalo menurut gue masih pertama banyakin strut iyaa karena kita ini kan jernihnya udah 5 ber habis itu kondisi kita lagi kurang baik jadi strutnya harus banyak kedua yang persiapin mental itu wajib sih dari kita semua persiapin mental dan yang lebih lebih mateng lah gue pengennya buat kita semua gue persiapin draft lebih baik gue persiapin game dia lebih baik kalian eksekusi juga harus lebih baik mental kita walaupun di kondisi kayak gini tetep harus kita up lagi gitu jangan jatuh lah yang gini iyaa cuman gitu sesuatu baru iyaa gitu sesuatu kalo dari lu gimana? untuk lu? yaa pokoknya aku yaa mental itu pasti ya mungkin yaa karena kita kayak dimusibawah nih kayak jangan sampe kayak karena kayak susah buat menangin game-game ini karena semuanya itu sama aja terus sama kerisipinan gitu sama kalo aku yaa ya paling komunikasi sih komit-komitannya itu harus kok kayak hmm gimana ya apalagi kalo aku sebagai pinggang hiker lu kan kayak percaya lah apa yang akibat ada kalo kayak salir gas ga bisa digas kalau yang pasangan juga bantu dulu gitu loh yaa mungkinnya lu bisa kekomet percaya tau sama lain yaa mungkin babyway sama Frieza kan naiknya minggu ini menurut lu gimana Yoh? kalau kalau dari aku yaa bagus lah bingga pada tim kita sekarang kayak muncul wajah wajah itu kayak bisa bikin suananya yang diubah gitu loh ya suananya wajah juga terus kayak baby-baby kan tukusnya sama waktu aku jadi kayak aku ini ada saingan yang gitu lah jadi kayak ada semangat semangat yang lain lah buat bisa maco aku biar lebih berkembang gitu loh oh lu lebih suka justru pola dasa ya kalau tidak lu tim juga bisa juga jadi kayak gimana ya kalau ga ada tuh kayak takutnya mainnya main-main aja gitu hmm oh sama mungkin yang gua tangkap biasanya mungkin lebih enak kayak misalnya lagi stream lu lagi nonton jadi ada perspektif nonton yaa jadi lu ga full main tapi ada perspektif kayak lu jadi orang ketiga iya iya tapi menurut lu lu sama baby-baby kalau dibilang ini berbanding ada ya berbanding ya 11-12 katakan plus di atas dia ah pasti di atas dia yaa kalau untuk virza sendiri lu kan ga pernah ya jarang lu lihat sama dia tapi kan kayak pernah stream sama MDL kita gitu-gitu menurut lu compare dia sama apa umum itu gimana gimana ya kalau dia tuh di dalam mekaniknya mekaniknya bagus bagus banget lah kayak apa sih kan kayak pengalaman lu ada jadi kita baru kayak lihat pengalaman kayak gini tadi gimana buat main di MPL lu dia meternak juga gimana takutnya kan kadang ke beda persen yaa artisan itu lah ya iya setiap orang tuh kesini kalau menurut gua sih yaa secara skill mereka berdua harusnya lagi cuma secara mental kita gak ada yang tahu tapi di keadaan seperti ini emang butuh wajar baru dan mereka ini salah satu masih ruki-ruki yang belum ada takutnya lu jaman dulu ruki pasti lu belum ada takutnya kan iya aus yang menang yaa lawan siapa pejar-pejar gitu gak ada keraguan lah gitu kalau seberapa latihan lu bisa naikin mereka berdua ke MPL apakan lah buat itu punya atau cuma buat temen-temenin aja iya oh kalau itu yaudah pasti gua udah yakin banget mereka juga kemungkinan bakalan main langsung sih iya karena dibilang yakin seberapa persennya itu gua ngeliat dari potensial tadi gua bilang mekaniknya gitu dan seberapa buat rukinya mereka sih sebenernya gitu kayak mereka ini masih pemain-pemain baru yang ambisnya membara gitu kayak wah mereka pasti mereka pasti ngebuktiin mereka gak salah menunjukkin kualitasnya dan ya itu untuk refreshment team kita punya wajar yang baru gitu mungkin lu bakalan jadi cadangan selamanya gak ada yang tau kan itu gak ada sih saking id-nya mereka atau karena adanya mereka lu jadi bisa bener-bener wah wadih gila lu makanya nih pasti lu pas main kayak gara-gara ada saingan lu malah jadi makin membara gitu jadi gua yakin malah kalau diri lu sendiri gimana lu yakin gak sama pernah screen sama mereka ya sama yang untungnya juga ya yakin lah sama mereka berdua bisa buat para team ini lebih baik kalau seandainya wik ini kita mess up play yang baru agak misalnya sama ini tapi mainnya sama si aku eh mainnya sama Filsa sorry lu yakin gak gitu harus nyakit sih mau bagaimana percetnya harus nyakit misalnya ini kita agak dengan Filsa terus kita udah dibuisi bawah tuh kayak out-out lah mainnya kita keluarin semuanya naikin tulus lah ya mau main sama siapa pun iya ajar aja gitu ya jadi gua juga gua pengennya kayak begitu sih buat kita semua bukan dari player-nya doang maksudnya bukan kayak kalau lu lagi main sama sini lu main sama sini lebih cepatnya kayak ke mau gua lawan Eriki lawan Evos lawan siapa sama aja ya itu udah semuanya sama gitu gak usah aku lagi sih itu minta jadi menurut coach kita ini masih yakin gak Pak Tolos ke setinggalnya untuk play off lah hmm ini untuk gua atau tim semuanya ya itu semuanya lah itu semuanya keyakinan gua ada gua sih masih yakin 100% gitu maksudnya kayak oke kita mungkin kita kalah score 1-6 sekarang tapi yang dibilang kalah-kalah banget yang kayak kalah banget aja itu cuma kayak 2 match dan itu di week 1 doang sisanya itu tergantung keyakinan lu pada berdua gimana keyakinan lu pada handle pressure-nya keyakinan lu pada commitment-nya mau go or low-nya gitu tapi kalau untuk skill untuk potensi kita lolos gua masih yakin 100% sama lu semua kalau lu sendiri gimana lu masih yakin gak? ya kalau karena ku harus yakin lah lu gak mau apapun gimana-apunnya harus bisa ya cari duit-duit harus masa ada sisi kita mau sama aja ada sisi-nya punya udah output gak punya gimana pun caranya jadi yakin ya ya oke